merah warna hitam bebas pilih bos oke atau yang warna hijau army ini yang kita review pada kesempatan kali ini untuk harganya berapa sih bos? untuk harganya sangat terjangkau banget unit full CNC dan juga partnya full stainless larasnya bajas stainless od16 yang pasti laras pilihan terus untuk botolnya 500 cc untuk harganya 6.499.000 aja 1057 mantap 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 bukan dan sekarang dibuka terus dinyalakan untuk kameranya halo pasku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kariono dari tip orga bezunegoro kali ini sangat keren banget dan spesial banget karena saya bersama dengan AFC Orga versi pertama yang full CNC kini telah hadir kembali dengan pembaruan yang sangat keren joss banget dengan mengusung masih sama full CNC partnya full stainless dan juga tabungnya 500 cc mantap bos hadir dengan pilihan beberapa tipe untuk panjang larasnya ada yang panjang seperti ini ini 60 cm ada juga yang pendek seperti ini ini 50 cm ada warna hitam terus hijau army dan juga merah marun mantap joss pokoknya ya oke dan untuk unit ini sangat keren banget untuk railnya sudah pikat ini terus untuk bawahnya juga ada pegangan handnya nah ini sangat mantep banget dan untuk unit ini sangat joss banget buat big game ya jadi para bediler pecinta big game untuk big power nah ini mantap untuk unit ini kita pasangkan dengan teleskop Biman Buntung yang warna brown ya untuk pembesarannya 1-6 kali IRWR untuk retikelnya dan juga retikelnya tipe glass mantap pokoknya terus untuk headnya juga full stainless dan diproses semua menggunakan mesin CNC ya jadi untuk kepersisiannya sangat dapat sekali dan juga kualitasnya yang premium untuk harganya langsung saja kita sebutkan di depan untuk harga FC Orga versi pertama ini dibanderol dengan harga Rp6.499.000 aja sudah bisa menggendong unit yang keren Sultan ini mantap bukan? untuk unit ini sangat rekomendasi banget dan juga spare partnya sangat terjangkau dan tersedia di Orga Bejongoro dan juga untuk manometernya ada di samping kanan pengisiannya di kiri sini terus untuk bagian belakangnya baunya disini ya bisa di adjust table atas bawah oke nah setelah ini kita akan tes fps tes akurasi unit yang keren ini langsung saja kita akan eksekusi ya jangan kemana-mana ikuti terus keseruan ini cek this out oke bosku nah sekarang kita akan tes fpsnya velocitynya dapat berapa ya kita akan pakai mimis Piranha 16 grain ya 16,5 grain nah ini dia mimisnya ya yang kita pakai mimis kiluan kotakan Piranha 16 grain mantap nanti dapat berapa kira-kira untuk fpsnya langsung saja kita simak bareng-bareng bos oke kita coba sekitar 5 kali tembak ya bismillahirrahmanirrahim dan ini angin full 2500 ya bismillahirrahmanirrahim 1057 mantap wah 16,5 grain dapat 1057 ya setelan powernya ini belum kita mainkan masih 0 ya 1090 mantap oke 1057 lagi 1057 mantap stabil juga ya bos ya 1057 mantap mantap 1042 terakhir ya bismillah 1057 mantap 1057 untuk fps velocity nya pakai 16,5 grain Piranha tadi rata-rata dapat 1000 lebih ya 1057 3 kali ya tadi terus cukup stabil banget untuk unit AFC Orgab versi 1 ini nah untuk akurasinya gimana jangan kemana-mana ikuti terus untuk keseruan ini cek di shot halo bosku nah sekarang kita akan ngetes akurasi untuk AFC Orgab versi 1 ini nah ini panjang larasnya sangat panjang banget ya 60 cm terus untuk tabungnya 500 cc langsung saja kita akan tes akurasinya ini dipasangkan dengan teleskop Bimen Buntung yang warna brown ya nah ini rekomendasi banget buat big game ya jadi buat hunting malam ataupun big game sangat cocok banget karena setelan turutnya nggak perlu lepas penutup turutnya terus untuk retikelnya ini IR ya jadi titik tengah bisa nyala terus untuk tipe retikelnya itu sudah menggunakan glaze terus untuk pencahayaannya juga sangat bagus banget nah ini kita ulas sebentar biar kelihatan ini kita nyalakan lampunya nah seperti ini yang nyala titik tengah cuma kecil aja nah seperti ini ya ini bisa merah hijau dan sesuai selera aja nah bisa sesuai selera pokoknya mantep banget dan ini sangat cocok banget jika dipasangkan night vision orga versi 2 ya untuk big game yang pastinya lebih mantap untuk berburu malam oke kita akan tes akurasi pada jarak 27 meter ya dari sini dan ini setelan powernya belum kita mainkan terus ini untuk kamera yang kedua nanti buat melihat di sasarannya oke nah disana zoomnya kita zoom maksimal metok pol ya 6 kali zoom ini bos jadi pembesarannya cukup kecil banget maksimal 6 kali dan minimal 1 kali alias tidak diperbesar sama sekali nah ini zoom 1 kali gak diperbesar jadi begini bisa untuk bidik jarak dekat dengan sangat jelas banget nah kita coba pakai bidik jarak kurang lebih 3 meter ya misalnya kita lagi naik nyanggong di atas pohon tiba-tiba si hidung pesek di bawah kita apa yang terjadi langsung saja kita sikat ya dan ini masih terlihat sangat jelas banget gak ngeblur retikelnya dan juga sasarannya sangat jelas banget ini sangat membantu karena memang teleskop ini diperuntukkan untuk big game ya jadi jarak 50 meter ke bawah dan juga sangat cocok banget karena lensanya sangat jernih banget terus untuk retikelnya udah glass didukung juga retikel yang tipe IRWR oke bosku langsung saja kita akan tes akurasi pakai Mimis Piranha 16.5 grain oke langsung saja kita akan eksekusi setelan powernya masih belum kita mainkan bismillahirrahmanirrahim kita sikat dari bawah sini bos ya bismillahirrahmanirrahim mantap tendam tendam banget bos powernya padahal setelan powernya masih belum kita mainkan mantap metal slewet metal slewetnya lagi karena karena kenceng karena kenceng ya mantap nah ini baru jatuh baru nyangkut kita akan kalau nyangkut satu biasanya bisa nyangkut semua karena sudah terkunci ya mantap ini pakai peradam ergap silencer sudah disenterkan juga tapi suaranya masih sangat keras banget ya apalagi tidak pakai peradam mantap wah garang banget bos mantap dan sekarang yang terakhir kita turunkan bareng-bareng untuk metal slewetnya bismillah oke mantap joss wah keren ya kita lepas dulu dari mounting kamera samping biar kelihatan keren unitnya nah ini dia joss akhirnya ready kembali untuk EFC Orgap versi 2 ini dengan varian panjang laras yang bervariasi ada yang panjang seperti ini ada juga yang bugel seleranya silahkan tergantung selera aja ya kalau fps nya atau velocity nya tinggian mana laras panjang atau pendek yang jelas lebih tinggian fps laras panjang ya kalau laras semakin pendek itu biasanya tidak bisa digeber walaupun setelan power nya itu sama nah seperti itu walaupun di boroskan lagi itu adalah suatu hukum alam ya dan itu sudah saya buktikan beberapa kali jadi saya ngetes unit saya pribadi dan unit-unit yang ada disini jadi kita coba unit yang sama dengan pakai laras yang berbeda panjangnya terus pakai mimis yang sama juga kita tes fps nya ternyata fps nya itu tinggian yang pakai laras panjang nah jadi teman-teman bisa memilih ya nanti untuk panjang larasnya mau panjang yang berapa cm oke mantap jos sangat simpel banget dan ini akan kita demonstrasikan kita akan pasangkan Neckvision Orgab versi 2 ya oke gimana kegantengannya simak terus oke bosku nah ini untuk AFC Orgab versi pertamanya coba kita akan pasangkan Neckvision Orgab versi 2 ini ya nah ini kebetulan juga ada orderan yang sudah siap muncul kali ini juga tapi kita akan demonstrasikan pasangkan Neckvision Orgab versi 2 ini di unit ini oke mantap kita langsung aja install untuk AFC Orgab versi 2 nya oh ya nah ini ya paket yang didapatkan dalam pembelian Neckvision Orgab versi 2 oke bisa diperlihatkan ini ada adapter terus ada center infrared T20 yang terbaik ada charger untuk baterainya baterainya 2 ada clamp terus ada memory card nya yang 8GB ada lensa kabel charger dan juga housing serta kamera Neckvision Orgab versi 2 ini terus gimana cara instalasinya oke yang pertama kita akan pasang clamp nya nah di dalam sini ada adapternya juga jadi adapternya ini ada bawaan satu tapi sesuaikan juga dengan teleskopnya ya ada beberapa teleskop yang memang tub belakangnya ini kecil ada juga yang besar seperti ini jadi disesuaikan aja kalau gak perlu adapter ya malah enak ya tinggal pasang aja kalau ini harus pakai adapter biar bisa kepasang ya nah tapi kalau misalnya dikasih adapter tapi masih longgar ditambahin aja adapternya nah ini adapternya sudah kepasang tinggal masang Neckvision Orgab versi 2 nya oke gini udah selesai cepet banget bukaan terus senternya jangan lupa senter ini IR nya T20 nah gini mantap bukaan dan sekarang dibuka terus dinyalakan untuk kameranya nah jadi sangat cepat instalasinya cepat dan mudah terus untuk Neckvision Orgab versi 2 ini kalau misalnya kehujanan gimana bos kalau kehujanan dalam posisi ini seperti ini aman banget bos asalkan jangan seperti ini kalau misalnya hujan dari atas air dari atas diginiin ya jelas rusak ya jangan sampai tapi kalau seperti ini aja ini kena air hujan nah terus misalnya hujan deres gak apa-apa aman ya safety karena sudah kita rancang seaman mungkin untuk cuaca hujan ya jadi aman banget tapi untuk senternya juga aman karena sudah ada sealnya jadi aman juga gak konslet terus ini cara rilisnya juga sangat mudah banget seperti ini ini kurang kenceng dikit seperti ini cabut aja nah cepat banget bukan ini biarin aja gini misalnya gak dipasang Neckvision pasang adaptornya aja juga bisa seperti ini jika nanti mau blur malam pakai Neckvision tinggal pasang gini oke mantap oke jos dan jangan lupa dimatikan terus bos misalnya hasil gambarnya miring atau gimana ya tinggal paskan aja ya saat pemasangan ini adaptornya juga jadi sambil dinyalakan sambil diintip dari belakang udah pas tengah belum kalau belum digoyangkan kanan-kiri dipas kan tengahnya terus dikencengin gitu caranya ya bos ya oke sangat mudah bukan dan untuk Neckvision Orgap versi 2 ini ini terima kasih meluncur ya ini meluncur ke bos Susardi yang ada di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terima kasih banyak bos Susardi yang ada di Kabupaten Ketapang Barat semoga Neckvision Orgapnya membawa keberuntungan ya terus untuk AFC Orgap versi 2 nya ini juga ready stock beberapa tipe pilihan warna ya yuk kita cek untuk stock warnanya yang masih ready stock oke nah ini dia ya bos yang ready stock di kesempatan kali ini ada warna merah kali ini terus untuk larasnya yang pendek ya bogel jadi teman-teman semua bisa request yang laras pendek ini nah ini warna merah mantap merah marun ya terus yang kedua warna hitam full black nah ini silahkan dicocokkan aja sesuai selera bos ya mau warna merah warna hitam bebas pilih bos oke atau yang warna hijau army ini yang kita review pada kesempatan kali ini untuk harganya berapa sih bos untuk harganya sangat terjangkau banget unit full CNC dan juga partnya full stainless larasnya bajas stainless OD16 yang pasti laras pilihan terus untuk botolnya 500 cc untuk harganya 6.499.000 aja nanti sudah dapatkan surat kepemilikan senapan ada juga muscle brick terus juga spare part dan lain-lain sebagainya oke mantap bukan silahkan di order sekarang juga mantap oke bosku mari kita lanjut untuk membacakan orderan yang selanjutnya kita bacakan mulai dari sini ini ada beberapa unit orderan yang sudah siap meluncur ya oke langsung saja kita mulai dari sini bos ini meluncur ada marauder OD38 chambernya warna orange untuk popornya warna hitam ya sepaket dengan pompa PCP 6000 PSI kaki lipat kupu-kupu warnanya full camuflase ya dan peredam orcapsul lancer ini sudah kita pastikan center dengan unitnya biar bisa langsung dipakai untuk berburu dan enggak cuma pantasan aja terus dapat juga ini tas senapan ya ada wadah saku-sakunya disini terus ada mimisnya dua kotak magazinenya sudah kita pastikan lancar dari tembakan pertama sampai akhir dan sudah dikasih nama biar enggak tertukar mimis tes dan lain-lain STKS yang paling penting untuk kepemilikannya terima kasih banyak kepada bos tas din yang ada di kabupaten kolaka utara oke terima kasih bosku atas kepercayaannya kepada tim lanjut kita akan ke unit depannya ya bos ya nah ini dia ada PCP Jawa 3000 PSI ya bos ya mantap banget bos ini yang kita review kemarin ya unit enteng simple multi game bisa small game big game dan juga untuk pasar ikan sepaket dengan teleskop basnel 3940 sudah kita zeroing dengan unitnya peredamnya sudah kita pastikan center dengan unitnya dan ini terima kasih banyak kepada bos nyayat ruhiat yang ada di kabupaten garut jawa barat ya terima kasih banyak bosku nah ini untuk alamatnya tadi untuk STKS nya ya untuk video tes akurasinya masing-masing pesanan bisa ditonton di akhir video ini dan ini meluncur ada orderan aksesoris bipod atlas ada dua mimis piranha ada pair hammer mizumi ya krim warna krim meluncur ke bos duwi wahyu diono yang ada di kabupaten buton utara terima kasih banyak bos duwi wahyu diono yang ada di buton utara oke selanjutnya kita luncorkan juga ya nah ini sudah siap luncur bos ada predator 2022 yang terbaru nah ini unit aja sepaket dengan peredam orgap slencer yang kita pastikan center dengan unitnya terus magasinya juga sudah kita pastikan cocok dan lancar dengan unitnya ini stes perpat dan juga STKS terima kasih banyak kepada bos ade lutfi yang ada di kabupaten lebak banten ya mantap kita tunggu untuk ulasannya dan juga orderan selanjutnya untuk tes akurasinya ada di akhir video ya oke kita lanjut ke paling terakhir ya nah ini seru banget bos ya ini siap meluncur ada AFC minimax orgap ya yang terbaru dan ini sudah siap meluncur ya ini sepaket dengan teleskopnya Discovery untuk tipenya 416-42 SFIR ini retikelnya sangat tipis banget ya dan juga untuk unit ini mantep banget tadi akurasinya joss pake mimis samyang lancip ya jadi samyang korea lancip cocok banget untuk bikin sesuai dengan request bos yang order ini terima kasih pada bos ulu yang ada di kabupaten ND NTT mantap untuk peredam ergap silencernya yang versi 2 sudah kita pastikan center dengan unitnya dan teleskopnya sudah kita zeroingkan ini dapat juga tas senapan ya yang busa tebal terus juga mimisnya kiluan juga ada terus ini tali sandang jerat kulit yang bagus mounting kamera samping kualitas super bipodnya atlas pompa PCP 6000 PSI kaki lipat kupu-kupu full kamuflase terus ada juga yang lain dan STKS atau surat kepemilikan senapan terima kasih kepada bos ulu ki jobul yang ada di ND selatan kabupaten ND NTT mantap semoga unitnya selalu membawa keberuntungan dan awet selalu ya kita tunggu untuk orderan selanjutnya dan kita tunggu untuk ulasannya oke mantap joss banget ya jadi kesempatan kali ini unitnya keren-keren banget bos ya dan bagi yang penasaran untuk nonton video tes akurasi masing-masing pesanan bisa ditonton di akhir video dan juga ada tes FPS nya juga untuk unit ini karena request tes FPS ya oke bos nah ini tadi review dan juga pembacaan order yang sudah siap meluncur kali ini saya Kariono dari tim Orga Bojonegoro mau pamit undur diri dulu dari kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam elaraga dan jauhi narkoba mantap selamat siang bos tas din ini unit pesanan bos ya akan saya atas pada jarak 27 meter dan disini disana bos ya sasarannya kita coba tes perkenaannya ya bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bos ya kita coba turunkan terakhir bos ya ini oke mantap kita lepas dulu dari monteng kamera ini bos di unitnya disana sasarannya bos 27 meter disini cocok pakai mimis piranda mimis kotakan tanpa sortir kalau ingin lebih joss lagi pakai mimis kalengan ya bos oke bos saya dari temurga bujunegoro mengucapkan terima kasih salam satu laras mantap halo selamat pagi bos ini unit pesanan bos sudah siap kita tes akurasi pada jarak 27 meter pakai mimis piranda mimis geloan kotakan tanpa kita sortir ya oke langsung saja kita akan sikat ya bos ya oke dan ini ada metal sluit yang paling kecil langsung saja menghemat waktu ya oke mantap langsung hilang dihantam 16 setengah green ya dan ini yang kedua larameroim mantap kita sikat lagi bos ini setelan powernya belum kita mainkan ya dan juga kita main track satu aja ini powernya sudah nendang banget ya ini teleskopnya tidak memungkinkan kalau kita pakai tes grouping karena kurang ya dari segi zoom dan kejernian kurang memadai untuk teleskop ini rekomendasi buat hunting ya dan juga sudah dibekali lampu mantap oke jauh banget ya bos si ayat unitnya PCP Jawa 3000 PSI support small game big game dan juga amphibie atau untuk dua alam mantap oke kita zoom out ya wah mantap kita lepas dulu dari mounting camera kita lihat untuk unitnya oke mantap ya nah ini pesanan bos si ayat yang ada di kabupaten garut nah disana nah disana sasarannya jarak 27 meter dari sini pakai mimis piranha 16.5 grain ya terus ini nih model mimisnya ya jangan salah pilih ya bos ya karena piranha juga ada dua macam kalau gak salah nanti nanti kalau kehabisan mimis langsung saja kontak orgap ya langsung kita kirimkan kirimkan kode mimisnya apa jangan sampai lupa data di senapanya yang ditempel itu jangan dibuang gitu aja tapi di kletek atau disimpan biarin gitu aja atau disimpan di dalam dompet biar sewaktu-waktu kalau kehabisan mimis gak pusing-pusing lagi gak salah pilih mimisnya nah ini pesanan bos siayat ya oke kita lepas dulu dari mounting kamera samping mantap unitnya ya akurasinya joss oke dua unit sudah siap kita luncurkan untuk pagi ini nanti lanjut untuk proses yang selanjutnya semangat untuk teman-teman semua ya semangat kerja semangat gawih dan yang pastinya jangan lupa untuk makan dan sembahyangnya atau ibadahnya dan dijaga pulang untuk kesehatannya oke saya Karyono dari tim Orga Bojonegoro salam sehat sukses selalu buat kita semua rukun selalu dengan rekan-rekan kerja dan keluarga di rumah yang tercinta ya saya Karyono dari tim Orga Bojonegoro pamit untuk diri dulu dari kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga dan jauhi narkoba mantap halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita akan ngetes unit pesanan bos marsudi ya yang ada di kabupaten banten ini pesanannya predator 500 cc yang terbaru 2022 ya oke dan ini peradamnya peradam orgap slenser sudah kita senterkan dengan unitnya jadi gak bakal mengganggu akurasi dan gak mungkin mimisnya nabrak peradam ya dan bisa langsung dipakai siap sedor aja bukan hanya pantasan doang ya terus untuk magasinya juga sudah kita pasangkan kita pilihkan kita settingkan sesuai unitnya biar bisa langsung dipakai biar gak macet ya dari tembakan pertama sampai akhir oke di Bojonegoro sini saat pagi ini hujan gerimis ya jadi hasil gambarnya kurang begitu jernih karena banyak sekali ini embun-embun juga ya dan ini kondisinya hujan kita main zoom 9 kali ya zoom maksimal terus mimisnya kita pakai mimis JBS Flat JBS Flat mimis kilauan kotakan tanpa kita sortir dan kita pakai magazine ya kita akan tes akurasi sebelum dikirim seperti biasanya satu persatu ya kali ini kita videokan hari Jumat saya sendiri ya video ya kebetulan rekan-rekan ada yang kena libur juga oke ini sambil olahraga dan kopi ya ditemani dengan segelas kopi ini bos ya kita akan tes akurasi pesanan bos Marsudi yang ada di kabupaten Banten untuk pagi ini oke teman-teman kita simak bareng-bareng ya gimana akurasinya pakai mimis kilauan kotakan tanpa disortir ya oke dan ini gak usah kita zero aja biar kelihatan untuk groupingnya ya hujannya tambah beres aja bos oke mantap ya nah ini tiga kali tembak empat kali yang satu flyer ini jauh ya nah biasalah kalau mimis kilauan kotakan ya pasti ada yang lari-lari nah ini ini empat kali tembak ya empat kali tembak ngerombol disini lima kali tembak yang satu flyer yang empat disini ini berarti yang diambil kesimpulan ini ya bos ya karena tanpa saya pilih tadi langsung masukkan aja ke magazinnya ya kita perbesar aja biar kelihatan ini bos nah ini tadi ya ini lima kali tembak yang satu kesini yang empat ini semua oke mantap ya bos kita coba sekali lagi barangkali belum berubah bismillahirrohmanirrohim mana tadi sini ya oh tidak lari lagi lagi oke oke bos kita akan langsung tembak metal slide ya bos ya nah ini kita tembak yang kecil ya terima kasih banyak bos marsudi yang ada di kabupaten banten ya kita eksekusi yang kecil aja pasti kenal ya jadi soalnya grupinnya juga oke pakai mimis gelohan oke mantap ya kurasinya kalau pakai mimis gelohan kotakan tanpa sortir regular weh us rotel ini kan metal slide yang lama ya bos ya ini sudah kita ganti dengan plat besi yang kalau nggak salah 1 cm ini tebalnya kalau nggak lebih ya jadi ini tebal banget bos ini cuilan ini loh ini aslinya utuh kita gerinda kita potong potong bagi lima kita buat bulat itu memakan waktu yang sangat lama banget aslinya pakai plasma cutting tapi kita pakai gerinda jadi menghabiskan banyak mata gerinda tapi ya puas ya makanya jadi gak perotol sama sekali dan juga ini awet banget kalau yang bawaan metal sulit ini gak tahan lama soalnya tiap hari ribuan peluru yang nyerang ya player 1 oke matap oke sedikit tips buat kalian pengguna mimis kilongan kotakan ya harap disortir dulu supaya ini mimisnya gak ada yang rusak nemen atau rusak parah ya biar nanti saat hunting poin terus mimis yang player gak dimasukkan disini ini kan kita awuran aja ya jadi kita masukin semua oke pagi ini ditemani dengan segelas kopi yang masih anget baru saja kita buat ya oke ini unitnya ya terima kasih bos siapa ini tadi bos marsudi ya yang ada di kabupaten banten untuk unitnya sudah siap muncul dan ini peredamnya sudah kita senterkan dengan unitnya terus juga magazine nya nah ini tadi kita langsung pakai magazine ya jadi selain peredamnya kita senterkan terus untuk halo 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 ngelag terus untuk magazine nya ini kita pakai kan juga kita setting kan bos apakah beda-beda atau bos magazine nya cocoknya ya beda-beda bos disini ada 4 tipe magazine tapi yang paling banyak yang kepakai ini nih seri ini ya ini juga harus dimodifikasi dulu nah ini bagian bawah ada yang dikurangi seper seper ukuran sepersekian mungkin 1 mili ya karena apa kalau ini bawaannya ada aja dipasang sini ini seret banget dan itu bisa merusak mimisnya jadi akurasinya nanti bisa semperaut kalau pakai single shoot oke pakai magazine nggak oke nah itu bisa jadi terjadi pada magazine nya yang kurang persisi dengan senapanya nah itu ya jadi seperti itu jadi macam-macam bisa jadi ukurannya magazine nya yang nggak sesuai senapan ada juga senapanya yang nggak ini nggak patent lah ya ukurannya karena banyak banget yang beredar jadi quality control nya kita tingkatkan dan nanti kalau sekaligus teleskop nya otomatis kita seringkan pakai teleskop nya oke terima kasih bos smart sudi yang ada di kabupaten bantan semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan kita tunggu untuk orderan selanjutnya dan juga testimoninya selamat pagi bos dulu ini unit pesanan bos ya akan saya tes fps nya ini bos unitnya kita coba disini ya bos ya kita pakai mimes samyang kita taruh dulu bos hp nya kita coba 3x 3x bos ya kita coba yang pertama 1127 oke bos ya mantap kita coba yang kedua 1251 ya bos kita coba yang ketiga 1166 oke bos ya mantap ini ini anginnya sudah berkurang bos ya oke bos kita taruh dulu ya bos ya unitnya pakai unitnya dulu ini bos ya mantap powernya ini oke bos saya dari temborka buju negara mengucapkan terima kasih salam satulah mantap selamat sore bos ulu ini unit pesanan bos ya akan diteserkan kita berurudi pada jarak 27 meter pakai mimis kalengan samyang oke bos mari kita saksikan bersama-sama terima kasih terima kasih selamat menikmati oke bosnya mantap ya mari kita ke unitnya bos oke bos bentar bos nah ini bos unitnya bos mantap unit AFC minimax power gapnya sudah siap muncul ya tadi pakai mimis samyang lancip joss banget mantap powernya sangat gede ya dan joss buat big game nanti untuk setelan powernya ini nah ini tinggal diputer-puter aja bos semakin bautnya semakin ke belakang akan semakin boros dan powernya semakin ngeri ya ini peredamnya sudah kita centerkan terus untuk mimisnya samyang lancip ya bos ya cocoknya mimis kalengan oke untuk teleskopnya sudah kita zeroing kan mantap oke bosku nah itu tadi ya untuk video pengiriman kita hari ini terima kasih banyak bosku atas kepercayaannya partisipasi serta supportnya selama ini kepada tim Orga Bojonegoro untuk yang mau order silahkan langsung saja hubungi kita ya nomernya ada di deskripsi di bawah jangan lupa terus ikuti video-video kami karena ada promo-promo menarik lainnya terima kasih bosku saya akhiri dulu untuk perjumpaan kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jauhi narkoba mantap selamat menikmati